Intro 105,9 FM Arden Radio Arden for all here to connect insan muda Arden Asia masih nemenin kamu sampai jam 12 siang nanti Dan pastinya requestan dari kamu masih bakalan dikir dan bacain Dan pasti juga salam-salam yang masuk gak cuma di Whatsapp Arden Ada juga yang masuk di Instagramnya Arden di at Arden Radio Dan kali ini insan muda Nah hari ini kita bakalan ngobrol seru nih DA Talk, it's a very special talk by Arden Radio Barengan dengan Bapak Hedy Ardia Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Semua tahu 14 Februari akan ada kontestasi pemilihan presiden Wakil presiden Termasuk juga calon legislatif yang akan mewakili masyarakat Di tingkat regional daerah DPRD, DPD Termasuk juga di Senayan, DPR RI Ini pasti jadi topik yang menarik sekali Keterlibatan kita sebagai anak muda Apalagi di tahun 2024 ini Ada lebih dari 50% suara dari para pemilih pemula Di dominasi generasi Z atau Gen Z dan juga milenial Lebih dari 113 juta dari 204,8 juta suara Yang akan mempertaruhkan Ataupun juga menjadi Apa ya, bisa dibilang Bagaimana nasib Indonesia 5 tahun ke depan Nah ini ada di keterlibatan kita Selaku pemilih yang punya hak pilih Untuk 14 Februari nanti Langsung aja deh, dikisah pas sambil pastinya Nanti requestan dari kamu masih bakalan tetap kita Bacain dan puterin instan muda Kita sampai dulu ada Bapak Hedy Ardia Halo, selamat pagi Pak Hedy Halo, selamat pagi Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Luar biasa Hari ini, kalau ngeliat kalender udah tanggal 9 aja nih Pak ya 10, 11, 12, 13, 14 5 hari lagi 14 Februari Jadi selain katanya hari kasih sayang Bisa dibilang hari kasih suara juga ya Betul 14 Februari kita akan memilih untuk 5 tahun ke depan Gak cuma presiden, wakil presiden Para mungkin bisa dibilang wakil rakyat Yang juga akan mewakili kita Di tingkat regional, daerah Dan juga di Jakarta, di Senayan Seperti itu Pak Hedy ini instan muda adalah Ketua divisi sosialisasi pendidikan, pemilih Dan partisipasi masyarakat Semua pasti tahu ya Pemilu ini diselenggarakan Dan juga pastinya didukung oleh berbagai pihak Termasuk KPU Nah di Jawa Barat ada KPU Jawa Barat Yang juga berperan aktif Persiapannya gak cuma Sebulan, dua bulan kebelakang Bagaimana nih Pak Ternyata sampai juga Di bulannya Memasuki bulan Februari Terlebih kita 5 hari lagi Ini adalah tahap-tahapan yang Bagi kami itu Mendebarkan gitu Karena Untuk dari sisi kampanye Ini kita tinggal Satu hari lagi Memasuki masa tenang Masa tenang itu tanggal 11, 12, dan 13 Dan tanggal 14 kita Akan datang ke TPS Untuk menentukan Pemimpin kita 5 tahun yang akan datang Semua proses persiapan Semakin kita matangkan lagi Kita periksa lagi Mana saja Hal-hal yang Belum Selesai gitu Semisal pengiriman logistik Dari gudang KPU Kabupaten Kota Terus dilakukan Ke gudang-gudang Di kecamatan Yang ada di Kabupaten Kota tersebut gitu Begitu juga Memberikan Bimbingan teknis Bagi anggota KPPS Sebagai abdi negara Yang Barasanya dilantik gitu Betul Ini lagi trending ya Pak ya Iya Luar biasa Setidaknya ada satu Positive outcome ya Melalui hadirnya KPPS Yang juga ikut membantu Dan terlibat ya Banyak pesan-pesan positif Yang juga bisa Disampaikan kepada masyarakat Bener tadi nih Insan muda Pak Hedy sampaikan Memasuki bulan Februari Udah menebarkan nih Karena Sebentar lagi ya Apalagi masa-masa kampanye Sudah berlangsung Debat sudah ya Kampanye akbar Dari masing-masing paslon Juga sudah Kita saksikan Di sosial media Sekarang gampang banget Untuk dicari Kayak gimana Animo masyarakat Untuk mendukung Wakil rakyatnya Begitu ya Mau presiden Mau calon legislatif Baliho dimana-mana nih Pak Oke KPU Tidak sendiri pastinya Bersama dengan Bawaslu Dan pihak-pihak terkait Boleh dikasih tau gak sih Pak Ke Insan Muda Biar bisa membedakan KPU dan Bawaslu Peran masing-masing tuh Seperti apa? Baik Sebetulnya di undang-undang itu Ada tiga lembaga Yang berkaitan dengan pemilu Pemilu oke Ada KPU Komisi Pemilihan Umum Dia fokus menangani Teknis penyelenggaran pemilu Oke Yang kedua ada Bawaslu Badan pengawas pemilu Institusi ini yang Mengawasi Kerja KPU Apakah KPU itu Melaksanakan Kerjanya sesuai dengan Regulasi atau tidak Kemudian Tahapan-tahapannya Sesuai dengan jadwal atau tidak Itu menjadi kewenangan Dari Bawaslu Termasuk pelanggaran-pelanggaran Itu adalah kewenangan Dari Bawaslu Dan terakhir adalah DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP ini Tugasnya adalah Untuk Menangani Kasus-kasus Yang mengarah kepada Pelanggaran etik Yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu Jadi kalau kami tidak netral Itu bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Oh Jadi KPU Sebagai penyelenggara Begitu ya Bawaslu mengawasi Kalau antara KPU Ataupun Bawaslu Ada pelanggaran ditemukan DKPP bisa jadi platform Masyarakat untuk melapor ya Wah luar biasa nih Instan muda Tiga Pihak tersebut Yang Involve ya Untuk penyelenggaraan Pemilu Di tahun 2024 Kalau dipikir-pikir Kayaknya baru kemarin Dih nyoblos ya Apa nih Jari Dipake untuk nyoblos Baru Kayak baru kemarin Ternyata udah Masuk ke 2024 Lagi nih Instan muda Pemilu tuh ada temanya Gak sih Pak Tiap tahun Kalau di HP-HP Orang-orang udah ada tuh Pemilu udah main Kayak gitu Ada tema khusus Atau general tema Untuk jadi Apa ya Campaign ke masyarakat juga gak Tiap 5 tahun sekali ini Ada Untuk Pemilu 2024 ini Temanya adalah Pemilu sebagai sarana Integrasi bangsa gitu Wow Intinya sih Kita Diingatkan Untuk Tidak menjadikan Pemilu Sebagai Pemecah belah Jangan sampai Gara-gara Beda pilihan Dalam Pemilu Persatuan dan kesatuan kita ini Menjadi Terganggu Wah jangan sampai Sekeluarga juga berantem nih Gara-gara beda Pilihan ya Beda Paslon Kayak gitu kan Jadi tetap Damai Instan muda ya Siapapun Dari Nomor berapapun Jangan sampai Jadinya kita terpecah belah Seperti itu Sesuai dengan tema Pemilu nih Integrasi Begitu ya Jadi ya memang Jadikan Apa namanya Dukungan kamu Sebagai Aspirasi positif Sesuai dengan Masing-masing Objektif Dari Paslon-paslon Ataupun juga Pemimpin-pemimpin Yang akan dipilih Sama kamu nih Insan muda Kita akan bahas Menarik sekali Di dua segmen berikutnya Masih barengan sama Bapak Hedy Ardia Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Masih di A-Talk Very special talk By Arden Radio Karena menariknya nih Pak ya Pak Hedy 2024 Kalau baca Dari data Yang sudah di update Oleh KPU Ada website resmi KPU.co.id 113 juta Pemilih adalah Didominasi Anak muda Ada pemilih Pemula Genset Dan juga Milenial Dari 204,8 juta Ini berarti kan Bisa jadi Kantong suara Yang cukup besar juga Apalagi Jawa Barat Setiap Kontestasi pemilu Menyumbangkan suara Yang luar biasa Apalagi untuk Anak-anak mudanya Bagaimana peran kita Bagaimana kita harus Berperan Apalagi di sosial media Nah kita bakalan Cari tahu Dengan Pak Hedy Ardia Jangan dulu kemana-mana Stay tuned di Arden Asia Stick around with us Only on Arden Radio We'll be right back Kita bakalan lanjutin Ngobrol lagi Barengan sama KPU Provinsi Jawa Barat Pastinya Diki masih Ditemenin Bapak Hedy Ardia Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat Insan Muda Lihat kalender Tanggal 9 Sekarang 14 Februari Jangan lupa Pergi ke TPS Dan berikan Suara kamu Kamu punya hak untuk memilih ya Terdaftar juga Kalau gak salah Sudah bisa ngecek ya Pak ya Terdaftar di TPS berapa Kemarin Sempat ngecek juga nih Sekarang kan semua bisa lewat Genggaman Kayak gitu Bener ya Pak ya Betul Lewat mana nih Pak Ngecek Kalau gak salah masukin nick ya Caranya Ketik di Browser Cek dptonline . KPU . . . . Oke Jadi Insan Muda Jangan khawatir Kamu yang sekarang Penasaran Gue 14 Perginya kemana ya Ke aula RT berapa RP berapa Kan biasanya Tersebar ya Pak ya Di beberapa tempat Yang mungkin proper Untuk dijadikan TPS Begitu Tempat pemungutan suara Nah kamu bisa ke DPT online Langsung masukin Nick ya Nanti ketahuan Kayak begitu Untuk Tempat kamu Menyumbangkan hak pilih Jangan sampai golput Karena 2019 Kalau lihat dari data statistik Sekitar 18,2% Kasusnya tapi Lebih turun Dari tahun-tahun sebelumnya Alhamdulillah Berarti ada kesadaran Para pemilih Untuk menyumbangkan hak suaranya Tapi banyak juga nih Pak Kalau ngeliat sosial media Temen-temen tuh Ada loh yang sampai sekarang Duh gue bingung Masih bingung Mau pilih yang mana Kayak gitu ya Nah Artinya Tidak disarankan golput Berarti Lebih disarankan Untuk Mendalami lagi Apa saja visi-misi dari Calon-calon Presiden Dan juga Pemimpin-pemimpin lainnya Begitu ya Pak ya Oke Nah ini seru sekali Insan muda Karena banyak sekali Anak muda Yang nanti akan menjadi Penentu 5 tahun ke depan Indonesia akan seperti apa Nasibnya ada di kita Kamu adalah bagian dari 200 Sekian juta Dari 113 juta Adalah anak muda Yang akan memilih Kayak gitu Pak Ini kita pengen Tahu nih Dari KPU Provinsi Jawa Barat Sendiri ya Pemilih di kalangan Anak muda Ada banyak sekali Betul ya Pak ya Betul Apa sosialisasi Yang dilakukan nih Pak Kepada anak-anak muda Untuk bisa menyumbangkan Hak suara mereka Perlu diketahui Jumlah pemilih Di Jawa Barat itu Ada 35,7 juta Dan 18 juta Di antaranya itu Adalah pemilih muda Sehingga Bisa dipastikan Pemilih muda Di Jawa Barat Atau bahkan secara Nasional sekalipun Itu Mendominasi gitu Suara Anak muda Kemudian karakteristik Kritisisme yang Mereka miliki Khas anak muda Itu juga akan Sebaiknya Ikut menentukan Mewarnai Jalannya Pemilu 2024 Dan proses sosialisasi Yang kita lakukan Sudah dilakukan Dengan berbagai cara Mulai dari Sosialisasi secara Konvensional Lewat Mendatangi Ke sekolah Kemudian ada program Ghost to Campus Ghost to School Ghost to Pesantren Kemudian ada Kira Pemilu Kemudian juga Sosialisasi di Media Sosial Oke Jadi bisa dibilang Kompleks ya Sekarang Jadi gak cuma Mobile Pastinya juga Lewat sosial media Karena ternyata Cukup besar juga ya Pengaruhnya Untuk para pemilih Pemula Kalau misalkan Kamu lihat Insan muda Banyak sekali Konten-konten Yang bisa dibilang Konten positif Sampai yang mulai Juga provokatif ya Di sosial media Untuk KPU Provinsi Jawa Barat Sendiri Di sosmed Cukup aktifnya Dimana nih Pak Apa semuanya ada nih IG ada TikTok ada Semua lengkap gitu Semua Platform kami ada Dan Saya secara pribadi sih Lebih fokus ke Instagram gitu Instagram ya TikTok biasanya Ngikutin dari Instagram juga ya Konten-kontennya Begitu ya Nah Jadi memang Banyak sekali Materi-materi Di sosial media Yang jangan sampai Kamu telan mentah-mentah Insan muda Riset dulu ya Cari dulu Kebenarannya Karena Ya ini dia Biar tidak terpecah belah Kita jangan langsung Sampai tersulut Emosi dengan Konten-konten yang provokatif Begitu ya Pak ya Oke Ada tema khusus Tadi Untuk pemilu Termasuk juga Kampain utama Di pemilu 2024 No goal put Katanya Pak Betul Pak Temanya Betul Karena salah satu Parameter sukses Atau tidaknya pemilu Itu adalah Ditentukan Sejauh mana Dan sebesar Apa Angka partisipasi Pemilihnya Gitu Tentu Kami Berusaha Keras Dan Berharap juga Akan semakin banyak Komponen-komponen Masyarakat Yang Ikut terlibat Dalam Menyukseskan Pemilu Kalau kemarin Provinsi Jawa Barat Hadir di Instagram Jangan lupa nih Instagram udah follow juga ya Kamu bisa ceritahu Banyak info Juga knowledge Untuk Pemilihan umum 2024 Pastinya Karena banyak nih Pak Yang tahun ini 17 tahun ya Sudah punya hak suara Betul Bingung Aduh Mau nanya ke tetangga Malu ya Karena jarang di rumah Tengah anak muda jaman sekarang ya Wah Yahna ini mah yang lagi di luar Bandung Mungkin kalau memang 14 Februari pulang Bisa menyumbangkan hak suara kamu Di tempat Pemungutan Suara Kayak begitu Disana dikasih tau gak sih Pak Untuk pemilih pemula What to do Sampai mungkin anak-anak muda jaman sekarang mah Gue pake baju apa ya ke TPS Kayak gitu Ini nih Ini boleh dikasih tau Ada tips and trick tersendiri gak Apa ada baju khusus ke TPS Atau tidak Atau terserah Yang penting Sumbangkan suaranya Gimana ini Pak Ya sebetulnya ada semacam kode etik ya Ketika seorang pemilih Mau menggunakan hak pilihnya di TPS itu Pertama Ketika masuk ke bilik suara itu Tidak membawa ponsel Oke Dan Tidak mengabadikan Proses Pencoblosan Pencoblosan Nah itu dilarang banget Bahkan itu Bisa masuk kategori pidana gitu Oh ada 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 pasalnya Pasalnya Itu bisa menjurus kepada Pada transaksional politik Melanggar Asas pemilu yaitu rahasia gitu Oke Jadi Insan muda ketika masuk ke bilik suara itu Jangan direkam Jangan dipoto Cukup saja Diselesaikan secara pribadi gitu ya Betul Yang tau hanya dirinya dan Tuhan gitu Setelah itu ya selesai gitu Oke Jadi itu dia ya Insan muda ya Tetap ada etik yang harus Kita pahami Sebagai pemilih Pemula Terutama Jangan bawa hp ya Kalau bisa disimpen aja Apakah mungkin nanti juga di Setiap TPS Ada petugas-petugas ya Yang akan mengawasi Begitu ya Karena ada banyak sekali Keterlibatan Di setiap TPS Dari berbagai macam Pihak Begitu ini ya Oke Kalau ngomongin soal Waktu pemilihan Pak Ini berlangsung Sampai jam berapa sih TPS itu dibuka Dari jam 7 Sampai jam 13 Nanti Insan muda yang Akan mendapatkan Surat pemberitahuan Dari KPPS Oke Di surat pemberitahuan itu Akan Ditentukan Insan muda Disarankan Untuk datang ke TPS itu Jam 7 Sampai jam 8 Jam 8 Sampai jam 9 Atau jam berapa Oke Tapi kalau misalkan Aduh saya jam 10 Gak bisa Saya pengennya jam 8 Aja gitu Nah bisa aja Datang ke TPS langsung Oke Jadi akan ada Surat pemberitahuan ya Betul Oke Pengaturan jadwal itu Hanya untuk menghindari Penumpukan pemilih saja Di TPS Betul Jadi sudah Diatur Insan muda Lot pemilih ya Setiap jamnya Agar tidak Terlalu terjadi antrian Karena kalau terlalu Crowded juga tidak nyaman Dan tidak kondusif ya Kayak begitu Nanti kamu bisa menyesuaikan nih Bisanya pagi atau mungkin siang Karena 14 Februari Walaupun tanggal merah Yang tetap beraktivitas padat tuh Masih banyak ya Pak ya Bukan tanggal merah Tapi hari yang diliburkan Ah hari yang diliburkan Kayak begitu Jadi 14 Februari Karena ada Kontestasi pemilihan umum Ya pemilu Jadinya memang Ini pemerintah ya Yang langsung Menetapkan Tanggal 14 Jadinya diliburkan Seperti itu Oke Nah itu dia TPS Etiknya tadi sudah disampaikan Mengenai ponsel Kalau pakaian Pak Kadang-kadang ada loh TPS-TPS yang Menentukan temanya sendiri Tematik baju adat lah gitu loh Baju pahlawan Ini gimana nih Pak Pemilihnya gimana nih Kalau untuk Pembangunan TPS sendiri Kalaupun mereka Identik dengan Peserta pemilu Ya ada Ada citradiri partainya Ada logo partainya Begitu juga dengan Pemilihan presiden Itu tidak boleh Oke artinya Insan muda untuk pakaian Sebetulnya Dibebaskan Asalkan memang Jangan sampai ada Unsur-unsur Yang tadi ya Pak ya Warna Maupun juga Identitas Cita diri Lebih kepada identitas ya Identitas Kayak begitu Itu tidak diperkenankan Ya Agar tidak terjadi hal-hal Yang tidak diharapkan Begitu ya Dan Bisa dibilang juga Untuk menjaga Kondusivitas Selama Pemilihan Atau pemungutan suara Berlangsung Begitu ya Pak ya Oke Pak Ini jadi pertanyaan juga Untuk anak-anak muda Yang merantau Bekerja di luar kota Kayak begitu Apakah Harus pulang Ke kampung halamannya Atau bisa Memilih Di TPS Tempat Mereka Bekerja Begitu Ini gimana nih Pak Informasi ini Ya Sebetulnya Bagi pemilih Yang ingin Menggunakan hak pilihnya Di luar domisili Sesuai dengan alamat KTP Itu bisa Tapi mereka harus Mengajukan Proses Pindah memilih Proses pindah memilihnya Itu Berakhir kemarin Sampai jam 2, 3, 5, 9 Dan itu pun Karena alasan Empat hal Karena tugas Kemudian sakit Kemudian tertimpa Bencana Satu lagi adalah Menjadi Tahanan Kalau untuk belajar Itu 15 Januari Batas akhir Proses pengajuan Pindah memilihnya Jadi sekarang Insan muda Yang Tidak sempat Mengajukan Proses pindah memilih Maka harus Menggunakan hak pilihnya Sesuai dengan Alamat domisili KTP Oke Tapi kemarin Sudah Banyak gak Pak ya Yang mengajukan Apa namanya Pindah memilih Banyak Oke Jadi sudah tersampaikan ya Betul Oleh KPU Provinsi Jawa Barat Kepada masyarakat Insan muda Ada Ada batas waktunya Dan kemarin terakhir Termasuk untuk para pelajar Tadi 15 Januari Pak ya Betul Oke Nah ini Jadi edukasi buat kita Kalau misalkan Kamu mau Menggunakan Hak pilih kamu Di tempat bekerja Tidak sesuai dengan Domisili KTP Karena Keterbatasan waktu Dan faktor-faktor lain Tadi yang disampaikan Pak Hedy Ardia Itu bisa digunakan Apa namanya Hak untuk Pindah memilih Tapi ada batas waktu Tertentunya Kayak gitu Kalau sampai sekarang belum Ya Mau gak mau Harus ke tempat Atau alamat Domisili KTP ya Sesuai di TPS Yang tercantum Kamu cek di DPT online tadi Ih menarik sekali nih Tinggal beberapa hari lagi Ya Pastinya ada banyak sekali Antusias dari para pemilih Terutama pemilih pemula Yang Aduh seneng banget Untuk bisa menyumbangkan suaranya ya Menjadi Apa ya Bisa dibilang Pertaruhan Indonesia 5 tahun ke depan Ada di Kita sebagai warga negara yang baik Untuk menggunakan hak suara kita Ternyata 2024 ini Tahun Pemilihan ya Karena Gak berhenti di Pilpres ya Pemilihan Calon legislatif aja Tapi juga ada Pemilihan-pemilihan lainnya Artinya memang Harus Sangat Menjadi perhatian Buat kita Yang punya hak pilih Untuk bisa selalu Berkontribusi Menyumbangkan Dan menggunakan Hak pilih kita Kayak begitu Tadi kita udah bahas Mengenai Jumlah Presentase Anak muda Pemilih pemula Di dominasi Gen Z dan juga Milenial 113 juta lebih Di Indonesia Dari 204,8 juta Pastinya ini menjadi Perhatian Bagi KPU Bawaslu DKPP Terutama KPU Yang juga bisa dibilang Penyelenggara Pemilihan Umum 2024 ini Kayak begitu Nah Dalam Melangsungkan Atau melaksanakan tugasnya Di hari pemilihan 14 Februari 2024 Pastinya ini kan Adalah Pesta Atau hajat besar Untuk masyarakat Indonesia Menentukan Indonesia 5 tahun ke depan Semua dilakukan Dengan transparansi Yang luar biasa ya Pak ya Bisa dijelaskan gak Siapa saja sih Nanti yang akan ada Dan menyaksikan langsung Di TPS Karena saya tahu Saya memang Nanti hadir juga Ada saksi ya Pak ya Kalau gak salah ya Ada para saksi Dari Dari berbagai macam Lapisan Termasuk Dari partai-partai Juga ada saksinya ya Pak ya Oke Ini boleh di Kasih tahu Ke Instan Muda Setransparan apa Proses Pemilihan Umum Yang akan berlangsung 14 Februari nanti Baik Pada saat proses Pemungutan Dan penghitungan itu Bisa disaksikan oleh Masyarakat Umum Termasuk pada saat Proses penghitungan Suara Itu Juga bisa disaksikan Oleh masyarakat Hanya memang Yang masuk ke TPS Itu Maksudnya yang bisa Menyaksikan secara langsung Di dalam Area Area TPS itu Hanya Pengawas TPS Dan saksi Partai politik Atau saksi Paslon Dalam hal ini Presiden Wakil Presiden Sementara Masyarakat Umum Tetap bisa menyaksikan Hanya di luar saja Dan masyarakat juga bisa Mengikuti Mengkritisi Proses-proses yang terjadi Pada saat proses Pemungutan dan penghitungan Termasuk hasil Penghitungan suara itu sendiri Itu juga bisa Didokumentasikan oleh Masyarakat Oke Jadi memang Ada banyak sekali Yang terlibat ya Insan muda ya Saksi dari Partai politik Yang juga akan Hadir disana Masyarakat juga Di penghitungan suara Nanti bisa mengabadikan Kalau gak salah Juga setiap Pemilu Selalu ada Quick count Ini data yang Akan langsung Dikirim Oleh TPS Di seluruh Indonesia Ke pusat Apa gimana nih Pak Teknisnya Kalau dari daerah Nanti kirimnya kemana Apa ke Kota Bandung dulu Lalu ke Jawa Barat Atau langsung Terintegrasi Pak Kalau untuk Proses rekapitulasi Yang dilakukan oleh KPU Itu kan Berjenjang Proses penghitungan Di TPS Yang dilakukan oleh KPPS Nanti Hasilnya itu Dikirimkan ke PPS Di tingkat desa Nanti dari tingkat desa Nanti dibawa lagi Kotaknya itu Ke Kecamatan Atau disebut Dengan PPK Nanti direkap lagi Di tahapan kedua Itu di tingkat Kecamatan Nanti setelah di kecamatan Di kabupaten Atau kota Dan KPU Hasil Quecon itu Bukan produk KPU Itu kan Lembaga Surpay Tidak berkaitan Dengan KPU Mereka Tetapi Mereka Bekerja dilindungi Oleh undang-undang Dan hasilnya Tidak resmi Hasil yang resmi Tetap saja Apa yang nanti Disampaikan Dan diumumkan oleh KPU Oke Jadi Instan Muda Kamu mungkin Melalui sosial media Melalui saluran televisi Akan melihat hasil-hasil Quick Count Ini adalah Hasil yang memang Dihitung Oleh beberapa Lembaga Survei Ada banyak ya Pak ya Kalau harus disebutin Satu-satu Kayaknya Wah gak cukup nih Waktunya Tapi yang jelas Tapi yang jelas Mereka-mereka ini Bekerja di bawah Atau dinaungi oleh Hukum yang berlaku Namun memang hasilnya Tidak resmi Hasil yang resmi itu Adalah hasil yang nanti Akan diumumkan Secara sah Oleh KPU Betul Begitu ya KPU pusat Pak ya Betul Oke Tapi untuk rekapitulasi Pastinya Jumlah Penghitungan Atau rekapitulasi ini Akan melalui Berbagai macam Proses Termasuk Apa namanya tadi Melalui PPS PPK Begitu ya Sampai tingkat Kabupaten Kota Seperti itu Ini harus dipahami juga ya Biar kita juga nanti Tidak Terbawa Atau terprovokasi Dengan hasil-hasil Yang memang Sebenarnya belum resmi Jangan dulu Early Celebrating Ya Kayak begitu Nanti Ini muncul hal-hal yang Tidak diinginkan Seperti itu Tapi yang jelas Selama penjelenggaraan Di tanggal 14 Februari nanti Kamu bisa Melihat langsung Menyaksikan langsung Apa namanya Pemilihan umum Di area TPS Kamu Memilih Di sana juga ada Perwakilan-perwakilan Dari Partai politik Para paslon Kalau untuk koordinasi Sendiri Pak Tak hanya Di KPP Tadi tak hanya Bawaslu Tak hanya KPU Dengan siapa bersinergi Untuk pemilihan umum Yang akan mengamankan Kondisi di lapangan Kepolisian Dan lain-lain Bagaimana nih Pak Tentu Sebagai penyelenggaraan Pemilu KPU juga berkoordinasi Dengan pemerintah daerah Dengan instansi vertikal Baik itu TNI dan Polri Guna mengamankan Pada saat proses Pemungutan dan penghitungan Dan di setiap TPS itu Selain ada Tujuh orang Anggota KPPS Juga akan ditambah Atau dibantu Oleh dua orang Linmas Oke Ada yang bertugas juga ya Untuk mengamankan Kondisi Selama Pemilihan Berlangsung Atau pemungutan suara Berlangsung Juga Ketika rekapitulasi Suara penghitungan Kayak begitu Acaranya kan dari pagi Sampai jam 1 siang Berarti ya Pak ya Penghitungan dari jam 1 Sampai Selesai Sampai selesai Kita nantikan ya Biasanya ini Para petugas akan Lembur ya Sampai malam Semoga bisa kondusif Bisa lancar Karena ini Hajat bersama Masyarakat Indonesia 200 juta lebih Yang akan memilih Dan juga menyumbangkan Suaranya Para pemilih Pemula Jangan lupa Jadi bagian dari 204,8 juta lebih Pemilih Tentunya Kita yang akan Menentukan Indonesia 5 tahun ke depan Tak hanya Pemilihan presiden Tapi juga Pemilihan Para pejabat Di tingkat regional Daerah Legislatif DPRD Di daerah Ataupun juga provinsi Termasuk juga Di DPR RI Kayak begitu Ada berapa surat suara Pak Ini harus dikasih tahu Ke instan muda Nanti yang harus Dipahami Kalau pemilih itu Memilih di TPS Sesuai dengan domisilinya Maka akan mendapatkan 500 suara Itu presiden DPR RI DPD DPRD provinsi Dan DPD kabupaten Atau kota Kalau Tidak sesuai dengan domisili Atau statusnya Pindah memilih Itu disesuai Tergantung Pindah memilihnya Apakah keluar Daerah pemilihan Atau tidak Kalau misalkan Dari provinsi Sumatra Ke Jawa Barat Tentu itu hanya Akan mendapatkan Dua surat suara saja Oke Jadi memang Lebih baik Di domisili ya Biar kita bisa lengkap nih Menyumbangkan Atau Memilih Pemimpin-pemimpin Yang akan mewakili kita Sebagai Masyarakat Dengan aspirasi Aspirasinya nih Instan muda Oke Masa-masa tenang Akan segera Kita Jelang Begitu ya Kalau ngeliat Di jalanan Pak Di Bandung Di kota-kota lain Juga sama ya Seluruh titik Di Jawa Barat Juga sekarang Banyak sekali Bendera-bendera Dari Parpol Baliho Ada yang senyum lah Ada yang Melambaikan tangannya Kayak begitu Ini akan mulai Diturunkan Pak ya Akan mulai ditertibkan Mulai hari apa Pak? Itu Akan ditertibkan Pada masa tenang Karena masa tenang itu Tujuannya adalah Untuk memastikan Kepada seluruh peserta Pemilu Atau siapapun itu Tidak melakukan Kegiatan Aktivitas kampanye Maka Seluruh yang berkaitan Dengan atribut Kampanye itu Harus diturunkan Dan yang punya Kewenangan itu Adalah Bawaslu Bawaslu ya Nanti akan bersinergi juga Bawaslu dengan pihak-pihak terkait Untuk menertibkan Seluruh Alat peraga kampanye Yang ada Di berbagai macam titik Di Jawa Barat Kamu bisa lihat Insan muda Di flyover Dimanapun Nanti akan ditertibkan Di masa tenang Kitanya juga harus tenang Fokus untuk menjaga Kesehatan Dan juga concern kita Untuk menyumbangkan Suara kita di tanggal 14 Ada pesan gak Pak Untuk anak-anak muda Untuk para pemilih Terutama agar Tidak golput Dan ikut Bersama-sama Mensukseskan pemilu Agar bisa Berlangsung dengan Kondusif Damai Baik Insan muda Bahwa Politik itu Bukan sesuatu hal yang Menakutkan Bukan suatu hal yang Kotor juga Gitu Tetapi Mari kita warnai Kegiatan politik ini Dengan hal-hal yang Sesuai dengan nilai-nilai Dan Yakinlah bahwa Pemilu ini Akan menentukan Nasib kita secara pribadi Juga secara umum Gitu Tidak ada ceritanya Baik Buruknya Infrastruktur kita itu Ditentukan oleh proses politiknya Bukan oleh Pribadi seseorang Tapi oleh Keputusan politik Itulah pentingnya Kenapa kita harus Hadir di TPS Pada 14 Februari mendatang Oke luar biasa Insan muda itu dia tadi Obrolan barengan sama Bapak Hedy Ardia Terima kasih banyak Pak Semoga acaranya berlangsung Lancar Kita baru aja Ngobrol Insan muda ya Dan juga eksplor banyak Mengenai penyelenggaraan Pemilihan umum Di tahun 2024 14 Februari Adalah hari dimana Kita akan menggunakan Suara kita Hak pilih kita Jadilah bagian dari 204,8 juta Pemilih Terutama para pemilih pemula Untuk menentukan Indonesia 5 tahun ke depan Ada di tangan kita Sebagai pemilih Datang ke TPS Dan pastinya Langsungkan Pemilihan umum Dengan damai Yang jelas Jangan sampai golput Insan muda Terima kasih banyak Bapak Hedy Ardia Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Dan partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat Lancar-lancar Amin 2024 Kita cari tau Siapa yang nanti akan Dipilih oleh masyarakat Di Jawa Barat Juga Indonesia Hatur nohon Pak Hedy ya Itu dia Insan muda Obrolan menarik kita Terima kasih banyak Buat kamu yang udah dengerin Barangan sama Dikir Dan di A Talk A very special talk By Arden Radio Thank you Terima kasih kerana menarik kita Terima kasih kerana menarik kita